Hai kabar baik datang dari pemain timnas Indonesia yang bermain untuk Liga Jepang yakni Pratama Arhan ya saat ini ketika tahu bahwa Pratama Arhan sedang bermain bersama Tokyo Verdi di J2 League namun semenjak didatangkan pada Maret lalu Pratama Arhan belum sama sekali tampil bersama tim di squad utama bahkan namanya belum ada di starting lineup maupun di pemain cadangan Tokyo Verdi namun akhirnya pada tanggal 15 April 2022 kemarin nama Pratama Arhan didaftarkan di situs resmi klub hal ini yang membuat bekiri timnas Indonesia ini berpeluang untuk tampil bersama Tokyo Verdi di laga melawan Renova Yamaguchi ya kita ketahui bahwa Pratama Arhan memang belum pernah dimainkan bersama Tokyo Verdi laga melawan Renova Ramaguchi ini akan berlangsung pada tanggal 17 April 2022 namun ada yang janggal dalam pengumuman resmi di situs Tokyo Verdi ya pasalnya Pratama Arhan yang berposisi sebagai bekiri didaftarkan di J2 sebagai gelandang tentu ini bukan posisi asli dari Pratama Arhan Apakah ini akan membuat semua pihak terkejut pasalnya Pratama Arhan tidak biasa di posisi ini diketahui di situs tersebut Arhan resmi menggunakan nomor punggung 38 Arhan juga sudah diperkenalkan langsung dan disosialisasikan ke Tokyo Verdi tentu ini mengejutkan publik pasalnya posisi sebagai gelandang Arhan belum pernah bermain di posisi tersebut ditambah lagi Liga Jepang sangatlah ketat pelatih Takafumi Forri mengakui bahwa Pratama Arhan harus bisa bersaing namun apakah jika Pratama Pratama Arhan dimainkan di posisi gelandang akan membuat dirinya mampu bersaing di Tokyo Verdi tentu ini belum terjawab debut Pratama Arhan memang sangat ditunggu pasalnya pemain timnas Indonesia ini memiliki target yang tinggi bersama Tokyo Verdi tentu kabar dari bergantinya posisi Arhan yang awalnya back menjadi gelandang akan ditunggu pecinta sepak bola Indonesia apakah Arhan mampu bermain di posisi gelandang namun banyak pihak yang menyebut ini hanyalah kesalahan visual dari situs Tokyo Verdi satu-satunya hal yang bisa menjawab rasa penasaran wargane terkait posisi Arhan yaitu dengan menunggu kifrah penampilan perdana di J22 League ini bagaimana menurut kalian Apakah Arhan bisa berposisi sebagai gelandang selamat menikmati